Pernyataan Menteri Agama bahwa Kementerian Agama adalah sebagai hadiah khusus dari pemerintah Indonesia untuk Nahdlatul Ulama atau NU, menuai polemik. Dalam pernyataannya saat webinar memperingati Hari Santri yang diselenggarakan oleh PBNU Rabu 20 Oktober 2021, Menteri Agama Yakut Khalil Oumas mengatakan, Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tetapi spesifik untuk NU. Jadi menurutnya wajar jika NU memanfaatkan peluang yang ada di Kementerian Agama. Statement ini termuat dalam situs berita kumparan.com 23 Oktober 2021. Benarkah klaim tersebut? Yah, mari kita simak sejarah kronologi berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 19 Agustus 1945 atau dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, telah terjadi perdebatan tentang perlu atau tidaknya untuk didirikan sebuah Kementerian Agama. Kemudian Panitia Kecil PPKI yang terdiri dari Oto Iskandar Dinata, Ahmad Subarjo, Sayuti, Iwaku Sumasumantri, Wiranata Kusuma, Amir, Hamidan, Ratulangi, dan Iketut Puje mengusulkan untuk dibentuknya 13 Kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Urusan Agama. Namun usul pembentukan Kementerian Urusan Agama itu ditolak oleh Mr. Yohannes Latuharhari. Menurutnya jika Kementerian itu dibentuk, maka masing-masing agama akan tersinggung jika menterinya bukan dari kalangan mereka. Lantas Latuharhari mengusulkan urusan agama dimasukkan ke dalam Kementerian Pendidikan. Selain Latuharhari, penolakan atas pembentukan Kementerian Agama Republik Indonesia juga disuarakan oleh Iwaku Sumasumantri dan Kihajar Dewan Toro. Pendiri Organisasi Taman Siswa Kihajar Dewan Toro meminta urusan agama dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ketika pemungutan suara, pengusung Kementerian Agama kalah dan akhirnya usul itu dihapus dan diganti dengan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Gagalnya pembentukan Kementerian Agama setelah proklamasi kemerdekaan itu berbeda cerita beberapa bulan kemudian. Pada bulan November 1945, dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, tiga orang tokoh Partai Masyumi atau Majelis Syuruh Muslimin Indonesia dari Banyumas, Jawa Tengah, yakni Kiai Haji Abu Darduri, Haji Muhammad Saleh Su'aidi, dan Sukoso Werio Saputro mengusulkan agar adanya Kementerian Khusus yang mengatur urusan agama di negara Indonesia. Usulan tiga orang aktivis Partai Masyumi itu mendapat respon positif dari anggota KNIP yang terdiri dari Muhammad Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Mazuki Mahdi, Kartol Surdanmo, dan lain-lain. Presiden Soekarno yang hadir dalam sidang itu memberi isyarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta yang kemudian disambut dengan pernyataan Muhammad Hatta tentang pentingnya adanya Kementerian Agama tersendiri yang mendapat perhatian pemerintah. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945, Kabinet Sultan Syahrir dibentuk yang terdiri atas 16 kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Negara yang bertugas untuk mengurusi soal peribadatan. H.M. Rashidi yang merupakan tokoh Partai Masyumi yang merupakan seorang lulusan Universitas Al-Azhar Cairo dan Universitas Sorbong Perancis ditunjuk sebagai Menteri Negara yang mengurusi urusan peribadatan tersebut. 2 bulan setelah menjadi Menteri Negara, H.M. Rashidi ditunjuk oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir menjadi Menteri Agama. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1946, melalui Radio Republik Indonesia atau RRI, H.M. Rashidi diumumkan secara resmi menjadi Menteri Agama Negara Republik Indonesia. Pada saat itu juga, Kementerian Agama secara resmi berdiri dan umat Islam, kata Rashidi, patut bergembira dan bersyukur. Dengan adanya Kementerian Agama, urusan keislaman yang selama ini terbengkalai kini dapat diurus sendiri. Sehingga pengadilan agama, khas masjid, perjalanan haji dan lain-lainnya bisa ditangani oleh orang Islam sendiri. Setelah itu, Rashidi juga menempatkan perwakilan dari agama lain yakni Kristen Hindu Buddha untuk menempati posisi di Kementerian Agama. H.M. Rashidi sendiri adalah tokoh yang memiliki jasa dalam diplomasi di luar negeri bersama Haji Agus Salim, AR Baswedan, dan Sultan Pamuncak untuk menggalang dukungan dunia Islam bagi kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan. Selain merupakan lulusan dari Al-Azhar Cairo, Mesir, dan Sorbong, Perancis, H.M. Rashidi adalah alumni sekolah Al-Irsyad di Lawang, Malang, Jawa Timur. Hari di mana H.M. Rashidi berpidato tentang berdirinya Kementerian Agama yakni pada tanggal 3 Januari 1946 sampai hari ini diperingati sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Jadi, sejarah lahirnya Kementerian Agama adalah hal yang patut disyukuri oleh umat Islam dan bangsa Indonesia ini. Bukanlah sesuatu yang tepat bila Kementerian Agama itu diklaim sebagai pemberian khusus dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada organisasi tertentu. Tidak perlu ada klaim yang bersifat egoisme kelompok yang bisa menambah gaduh hirup pikuk politik Indonesia. Sebab, jika ini terus terjadi, jangan salahkan jika akan ada orang yang bertanya jika lahirnya Kementerian Agama adalah hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama saja, kenapa yang dijadikan Menteri Agama yang pertama adalah H.M. Rashidi yang merupakan tokoh masyumi dan murid dari Al-Irsyad? Yah, Kementerian Agama Negara Republik Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik ormas tertentu saja.